Intro Menurut gue ini merupakan sepatu basket Nike dengan harga 1 juta atau 1 juta ke bawah yang paling mantep Dan Abbas kalian pasti akan langsung nanya, masa sih lebih enak daripada Nike Renew Elevate? Kalau menurut gue sih iya Intro Intro What's good Abbasisler Indonesia? Balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel Dan di video kali ini gue mau performance review sepatu basket Nike Precision 5 Tapi sebelumnya gue mau shout out to Osuko Indonesia yang udah support video ini Kali ini gue lagi pake tas Osuko Backpack 9273 Ada 2 colorway, yang satu adalah yang warna biru seperti yang gue pake ini dan satu lagi ada yang warna hitam Terus di bagian dalam tasnya ada tempat buat naro laptop, ada tempat buat naro tab Cuma karena ini gue mau basket ya gue buat taro baju-baju aja Terus di bagian bawah tas ada tempat khusus untuk taro sepatu Kemudian di bagian samping ada tempat untuk naro botol minum Dan di bagian samping satunya lagi itu lebih banyak compartmentnya Bisa buat alat tulis, bisa buat hand sanitizer Dan yang lucu tuh kayak ada gantungan kuncinya gitu Jadi Abbas kalian kalau mau naro kunci rumah atau kunci motor atau kunci mobil bisa digantungin disitu Kemudian ada quick access charging juga Jadi kabel yang di bagian dalam tas itu dihubungkan ke powerbank Ada tempat khusus buat naro powerbanknya Kemudian di bagian luarnya itu ada colokan-colokan gitu Jadi Abbas kalian kalau mau ngecas HP Tinggal buka tuh bagian colokan-colokannya udah deh langsung ngecas Terus ada satu tempat rahasia lagi Yaitu resleting yang menghadap ke bagian punggung kita Itu untuk naro barang-barang berharga Abbas kalian Seperti dompet maupun handphone That's why gue cinta banget sama tas-tas dari Ozuko Ozuko, simplify your carry Lanjut kita bahas performance review nih sepatu Kita mulai dari traction Untuk di lapangan indoor, tractionnya sempurna Yes, sempurna Stop ketika gue pengen stop Mau gue crossover kek Mau gue spin move Stop and go Step back Apapun lah itu gerakannya semuanya ke cover dengan baik oleh tractionnya Sama sekali gak pernah kepleset gue First impression tuh gue bener-bener takjub Gue gak nyangka Bakalan dapet kualitas traction yang sempurna kayak gini Buat sepatu basket Nike dengan harga 1 juta atau 1 juta ke bawah loh Biasanya sih gak ada yang sesadis ini gitu loh Ini sadis banget sih tractionnya untuk di lapangan indoor Kalau untuk di lapangan outdoor yang permukanya licin terus berdebu Tentunya akan lebih menurun kemampuannya Butuh sering-sering wipe off ya Karena tractionnya cukup rapet-rapet Jadi gampang ketempelan debu juga Gampang kemasukan batu segala macem Jadi rajin-rajin aja wipe off Kalau di lapangan outdoor dengan permukaan licin dan berdebu Kemudian kalau untuk di lapangan outdoor Dengan permukaan kasar Terus juga gak terlalu berdebu Ini juga tractionnya masih bisa diandalkan banget Tidak sesempurna di lapangan indoor Tapi masih oke banget Masih bisa diandalkan banget Untuk durability-nya so far so good Tapi menurut gue untuk bagian yang pola tractionnya ini Bentuknya naps Ini bakalan lebih cepat habis Daripada yang bentuknya herringbone Apalagi yang bagian pola traction naps ini Merupakan high wear area Jadi merupakan tempat yang paling sering kita pakai kan Bagian atas dalam sini tuh Kalau kita gocek-gocek crossover segala macem kan Pasti nginjeknya pakai daerah ini Dan sayangnya ini malah dikasih pola traction yang naps Jadi durability-nya tidak akan sebaik Pola traction yang herringbone Kemudian bahan rubber outsole-nya ini squeaky banget Gokil ya Berisik banget ya Kemudian transisi dari heel ke toe Juga termasuk yang alus pisan Jadi ini bagian heelnya udah dibikin rounded banget Bagian toe juga termasuk rounded Terus keseluruhan materialnya juga gampang ngeflex Jadi bener-bener alus deh Enak banget nih Kalau dipakai buat lari Seakan-akan kita tinggal ngasih sedikit tenaga Kita ke bagian depan dan udah deh Sepatunya ngebantu kita buat ngegas Jadi memang feels yang akan abah sekalian dapetin ketika pakai sepatu ini tuh Berasa cepet gitu loh Sepatu ini bikin abah sekalian tuh jadi lincah banget gitu Udah gitu ada traction yang overlap naik ke bagian samping dalam Jadi ini ketika abah sekalian crossover dengan tingkat kemiringan yang cukup ekstrim Ini masih ke cover nih Sama traction yang overlap ini Lanjut ke cushion Untuk cushioningnya sih gak ada yang istimewa Standar aja abah sekalian masih bisa ngerasain sedikit empuk Terus juga ada sedikit bouncy-nya Termasuk yang responsif juga menurut gue Tapi tidak akan memberikan terlalu banyak impact protection Dan core fillnya juga masih dapet banget Jadi kaki kita masih berasa napak tanah Jadi bisa dibilang setup cushioningnya ini Buat main cepet, buat main lincah, buat main gocek-gocek tuh masih enak Tapi kalau untuk big man yang butuh impact protection yang lebih Atau untuk abah sekalian yang punya berat badan yang lebih Itu kemungkinan bakalan gak nyaman sih Dengan cushioning kayak begini Karena gue sendiri juga ketika gue pake sepatu ini Kalau pas mainnya lagi banyak lompat-lompat Atau banyak sprint Atau mungkin over pas kebagian jatah mainnya banyak banget Itu berasa sih Abis main lutut gue agak-agak gak enak tuh Untuk materialnya juga nothing special Lagi-lagi harus gue bilang biasa aja Tapi fillnya di kaki sih enak-enak aja sih Gak ada yang aneh, gak ada yang kaku gitu Bahan mash uppernya ini zero break in time Terus juga breathable Bahan tali juga oke, gak gampang lepas Kemudian padding di lidah yang gue pikir tadinya terlalu tipis Tapi ternyata gak bikin pergelangan kaki sakit juga sih Kemungkinan ini disebabkan karena fitnya sepatu ini yang udah pas banget Nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian fit Jadi gue gak perlu ngikut tali sepatu sampai yang kenceng-kenceng ekstrim banget gitu Oh iya paling ada satu part yang agak-agak gak nyaman di bagian ankle sini Jadi entah kenapa di bagian ankle sini kayak lumayan keras gitu Jadi ketika awal-awal dipake belum break in Ini bagian ankle-nya itu tuh nyodok-nyodok mata kaki gue Jadi ya lumayan sih, lumayan gak enak sih feels-nya Untungnya gue pake kaos kaki yang tebel Jadi gak bikin sakit-sakit banget Tapi kemudian lama-kelamaan dipake Baru mungkin udah sedikit melunak ya Bahan yang di sekitaran ankle ini Dan itu baru deh mulai gak kerasa tuh terakit-terakit Lanjut ke fitnya Kalau gue sih saranin true to size Di gue sih gak ada masalah Ini fitnya tuh berasa nge-press Tapi gak yang berlebihan nge-pressnya Pas-pas aja Di bagian toe depan itu ada sedikit ruangan Sedikit aja Terus di bagian atasnya juga gak bubbly gitu Dan kanan kirinya juga udah pas banget menurut gue Dan karena fitnya udah pas banget Jadinya gue gak usah ngiket tali sepatunya Kayak penceng-kenceng banget gitu Sehingga seperti yang gue bilang tadi Meskipun material lidahnya paddingnya tipis Ternyata tidak mengganggu Karena gue juga gak ngiket tali sepatunya Kenceng-kenceng banget Untuk yang kakinya lebar Kalau kalian suka yang snug fit Yang bener-bener nge-press Itu bisa cobain true to size Tapi kalau kalian suka yang agak longgar Ya mendingan up size setengah Karena Tobi sempet pake sepatu ini Dan Tobi kan kakinya lebar Dia sih gak perlu up size Dan dia memang senengnya one to one fit Jadi yang nge-press banget Kemudian untuk lockdownnya juga menurut gue mantep banget Ketika kita udah ngencengin tali sepatunya pas Yaudah tuh bagian midfoot kita berasa ke kunci Gak bisa gerak kemana-mana Tapi sangat disayangkan ada sedikit masalah heel slip Jadi kaki belakang gue tuh berasa suka mau molos-molos gitu ya Ini dikarenakan sepertinya ya Karena padding di sekitaran color yang kurang tebal Seandainya padded collernya dibikin lebih tebal Kemungkinan tidak akan ada masalah heel slip Duh sayang banget Kalau gak ada masalah heel slip tuh Ini lockdown sama fitnya sih udah perfect banget Terakhir untuk supportnya Gak ada masalah sih Support bagian depan udah oke Udah ada overlap outsole nih Naik ke depan Terus ada fuse overlay di bagian toe Dan cukup gede fuse overlaynya Jadi ketika gue stop pakai kaki depan Kayak step back atau stop and go Itu berasa kakinya ke support di bagian depan Di bagian samping atau bagian lateral juga menurut gue udah oke Meskipun gak ada fuse overlay Tapi ada midsole yang sedikit naik nih Yang lancip nih Dan sepertinya ya Boardiran-boardiran yang garis-garis ini juga ikut ambil deh Ngasih sedikit support Karena kalau cuma bahan mesh doang Kemungkinan kan bakalan kakinya mau keluar-keluar tuh Tapi untung lah ada overlap midsole ini Sama boardiran yang garis-garis ini Itu ngasih support ke bagian kaki samping Support bagian belakang juga gak ada masalah Udah ada TPU heel counter Terus juga masih diperkuat lagi Dengan bahan synthetic leather di bagian heel Jadinya berasa ankle kita tetap aman Meskipun ini sepatunya low cut Kemudian outriggernya juga gue demen banget Lebar terus tebel gitu Dan ini membuat sepatu ini menjadi stabil Ketika gue lompat-lompat Mendaratnya lebih stabil Enak banget tuh kalau dipakai untuk jumpsuit-jumpsuit Oke sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Precision 5 Sekali lagi kalau disuruh pilih antara Nike Renew Elevate Atau Nike Precision 5 kan sama-sama harganya 1 juta tuh Gue sih lebih pilih ini kemana-mana Karena kalau Nike Renew Elevate menurut gue itu cuma menang di cushioning Sedangkan untuk sepatu Nike Precision 5 ini lebih lengkap sih Kalau buat gaya permainan gue ya Kalau abah sekalian tipe pemain yang lebih membutuhkan cushion Tentunya akan lebih cenderung memilih Nike Renew Elevate Pasti itu lebih nyaman So buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini Dan abah sekalian akan langsung diarahkan ke website-nya NCR Sports Gue beli sepatu ini di NCR Sports Jangan lupa masukin kode asupan basket pada saat akan check out Supaya abah sekalian dapet free ongkir up to 50 ribu rupiah Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus Supaya gue makin semangat bikin konten-konten selanjutnya Dengan subscribe ke YouTube Enak Basket channel Like and share semua video-video yang udah abah sekalian disini Dan tinggalkan komentar abah sekalian di kolom komentar Gimana menurut kalian lebih pilih mana Nike Precision 5 atau Nike Renew Elevate Dengan harga yang sama, 1 juta I'm Freddy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya Semoga asupan basket anda minggu ini cukup